Oke gitu Dan untuk 3 hari pertama sih Ya seperti biasa Kayak OTG aja ya Gak ada masalah gitu ya Kayak OTG gitu Tapi mulai hilang penciuman dan rasa itu Di hari kelima aku Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat ke Anda Salam Sehat ke Indonesia Salam Bela Negara Karena Indonesia rumah kita bersama Oke guys Cangkrukan Asia Melenials kita Saat ini ngobrol sama sosok Yang sebenarnya gak asing banget sih Di ranah Bela Negara Nah ini ada Aku manggilnya apa ya Agak bingung Oke Dennis Apa kabar Sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah Sehat Mas Tarsi Ini sebenarnya Masku yang satu ini Seorang yang sangat-sangat aktif ya Dalam menggalakkan segala macam informasi Gitu ya Karena pada akhirnya Aku Diceburin nih Kalau bahasa Milenialnya Harus Karena kalau Kalau hal baik Katanya kan kita harus Menceburkan diri Atau diceburkan Gitu kan Dennis Aku lihat kan Kita ketemu itu Kalau gak salah Udah sangat lama sekali ya Terakhir itu di cafe Di daerah Blok M ya Kita foto Kita foto Berempat Kalau gak salah Hujan derasa Pake motor gitu ya Habis itu kita udah gak ketemu lagi Entah Nah dirimu sangat sibuk banget Aku lihat waktu itu di lombok Dan di lain-lain Nah terakhir Aku lihat Sebelum Dirimu masuk Ke peduli sehat ya Gerakan peduli sehat ya Golongan peduli sehat Golongan peduli sehat Karena ini emang Sangat Sedikit sekali Yang peduli Dengan kesehatan Aku sendiri juga Kalau gak Istri teriak-teriak Ayo ini Ayo itu Juga kesehatanku Aku cuekin gitu Nah ini hal yang penting Tapi sebelum itu Terakhir kan Aku lihat Dirimu lagi Sama Gerakan Eh apa namanya tuh Yang di lombok Lonceng Lonceng apa itu ya Deniz ya Itu kemarin Sempat di lombok Itu Kemarin Kebetulan Ada acara Pengukuhan DPD Bravo 5 Nah Bravo 5 Betul-betul Pejuang Bravo 5 Itu cukup seru Karena lombok itu Cukup berkesan Aku waktu punya anak Baru umur 3 bulan Istriku udah Aku tinggal ke lombok Selama Sebulan lebih Gitu kan Pulang-pulang Pulang-pulang Anak udah bisa Apa ngajak Terangka kayak gitu Udah ngajak Bercanda gitu Nah Nah abis itu Terus aku Dapet informasi Dirimu itu Katanya Sempat kena Covid ya Iya Iya Betul-betul Nah ini yang sangat penting nih Karena banyak orang juga Yang gak percaya Covid Katanya Covid Konspirasi Covid dan lain-lain Mungkin di keluarga Aku sendiri juga banyak Yang gak percaya Ah itu flu biasa Dan lain-lain Bisa diceritain gak Deniz Awalnya gimana sih Kok sampai kena Padahal aku lihat Dirimu kan Soal kebersihan Soal ini Soal itu kan Aku lihat dimana-mana Ketika kita ke BNPT Dan lain-lain Cukup bersih gitu Duduk aja Harus pakai tisu Dan lain-lain Gitu kan Iya betul-betul Jadi Thank you Mas Tarsi Buat Inviting Jadi Kondisinya Waktu Pertama kali Aku terkena Covid itu Pada tanggal 18 November Nah Waktu itu Dua minggu Sebelumnya Aku sempat ada Perjalanan Ke Bangka Belitung Oke Riau ya Bukan Bangka Belitung Mbak Be Oh iya Sumsel Sumsel Paling bang Kesana lah ya Iya Terus Dari situ Kebetulan Memang Aku adalah Salah satu Orang yang Dari awal Pandemi Sampai Saat ini Alhamdulillahnya Adalah orang Yang Taat Prokes Gitu ya Dua minggu Sekali Aku pasti Karena Aku menyadari Mobilitasku Yang tinggi Di luar rumah Jadi Aku Memang Selalu Mengadakan Tes Mandiri Tes Covid Mandiri Seperti Imunosai Seperti PCR Maupun Swepe Antigen Gitu Waktu itu Swepe Antigen Belum ada Jadi pasti Rapit Imunosai Atau PCR Antibody Waktu itu Antibody Imunosai Kemudian Pada saat Keberangkatan Ke Banta Beritung Memang Kita Sekeluarga Sepertinya Setengah hati Gitu ya Oke Oke gak ya Gitu ya Secara Udah Udah Hampir 8 bulan Bener-bener Di rumah Istilahnya Gitu ya Gak ada Pergi Ke Luar Kota Gitu ya Jadi Pengen Sikit Refreshing Tapi Meminimkan Orang yang ikut Dalam perjalanan Jadi kita cuma bertiga Kebetulan Aku Mamaku Dan Adik Adikku Kemudian Disitu Kita Memang Stay Tiga hari Dua malam Satu kamar Satu kamar Oke Setelah dari Beritung Pulang dari Beritung Hari Minggu Hari Senin Aku udah Langsung Aktifitas lagi Kayak Biasanya Nah Kemudian Udah dua Minggu Itu Memang Aktifitasku Lumayan Tinggi ya Kerjaan Lagi hektik-hektiknya Deadline Segala macam Dan Aku gak ngerasain Biasanya itu Orangnya Cuek Jadi gak ngerasain Sebenernya Badan tuh Udah teriak Tapi Kita kadang suka Ah udahlah Cuman Capekan Akhirnya Dua minggu itu Aku Tiba-tiba Ada undangan Di Hotel Sultan Undangan Apa tuh? Kawinannya? Undangan Undangan Ada acara undangan Oh oke Jadi aku ajaklah Staycation Kalau Kawan-anak Sekarang Staycation Staycation Aku ajak Ibuku Dan adikku Beserta Ponakanku Nah Waktu Mau berangkat Ke acara Itu sebenernya Aku udah ngerasa Badanku gak enak Ringat dingin Kok Tegel Apa segala macam Tapi Aku udah gak Berfikir Terus Terus Aku nginep lah Disana Nah besok paginya Itu aku masih Sempet muatai Mas Jam 8 Eh jam 7 pagi Jam 7 pagi Aku muatai Nah itu Kayaknya pendorongnya Itu kali ya Aku Capek Aku Muatai Abis muatai Berenang Abis berenang Makan siang Makan siang Kebetulan aku pergi Ke salah satu Mall Di Senayan Dan After itu Pulang malam Dari Dari situ Kok Tenggorokanku Udah mulai Sakit Ya Singkat cerita Besoknya aku pergi Ke dokter Berharap Untuk disuntik Vitamin Langsung Vitamin C lah ya Seperti biasa gitu kan Doping ya Iya Doping Dan Dokter nih Kayaknya udah Udah curiga nih Sama Kondisi-kondisi aku Karena Radang Terus Pusing Terus panas Pas disukuh Ditembak Udah 37,2 Sebenernya belum ini ya 37,2 ya Iya 37,2 Belum Belum ini ya Belum tinggi ya Cuman Karena Memang Di Batas Batas Ambang 36,1 Sekian lah Tiba-tiba 37 Dokternya bilang Tanya lah Dia Mulai screening lah Terus aku bilang Saya gak ada kontak Dengan Penderita COVID Dan gak ada Keluarga Segala macem Tapi saya memang Pergi Dari Beritung Oh yaudah Oke Saya kasih obat Tiga hari Kamu tetap Stay di rumah Kalau Tiga hari Sudah Sudah Enakan Tidak perlu PCR Tapi kalau Tiga hari Ternyata Masih sakit Tolong Lakukan PCR Dia bilang gitu Setelah Tiga hari Aku merasa Tidak ada Perubahan Badanku Makin gak Enak Tapi soal Penciuman Rasa Perasa Perasa Masih normal Masih Masih normal Masih normal Kemudian Aku pergilah Memberatikan diri Nyetir sendiri Gak pakai Ditemenin Segala macem Ke Drive-thru Di rumah sakit Di daerah Bintaro Terus Aku PCR Ditanya Biasanya tuh mas Waktu PCR Zaman-zamannya Awal Hari Apat Tiga hari Betul Betul Kalau sekarang Udah gak ada Pertanyaan Sudah gak ada Pertanyaan Saya bilang Tiga hari aja Karena Lumayan juga tuh Biayanya Terus Yaudah Dari tiga hari itu Abis Pagi PCR Tiba-tiba Malam Aku di email Sama rumah sakit Aku juga bingung Kan saya Saya pesennya Tiga hari Kok udah di email Ternyata Pas di email itu Hasilku positif Oke Dan Memang itu Aku sudah Mengisolasi diriku Waktu sejak Tiga hari sakit itu Aku sudah Mengisolasi diriku Di dalam kamar aja Gak keluar rumah Dan gak kontak Sama ibuku Dan yang lain Malam itu Aku langsung Teriak dari kamar Ke luar Aku bilang Mam I'm positive Covid Oh oke Gitu Mama tetap Stay cool Stay cool Berusaha untuk Men-enial Kali ya Gak apa-apa lah ya Covid doang Gitu ya Terus Oke Jadi gimana What I supposed to do Gitu Ya Aku mulai Whatsapp Jadi komunikasi Yang aku melakukan Adalah Whatsapp Mama Tolong Dipersiapkan Barang-barang Yang memang Sekiranya Aku butuhkan Dan tempatnya Itu berdarengan Dengan yang lain Jadi misalnya Tolong disiapkan Tempat makanku Tempat minumku Ditaruh di depan aja Berarti kan Harus disiapkan Meja kecil Yang untuk Naro makanan Minuman Di depan Kemudian Aku bilang Oke berarti Kita udah split ya Kamar mandi Saya di bawah Kalian di atas Oke Nah tolong Jangan Jangan Bawa Atau Kamar mandi yang di bawah Kalaupun Mau ada kontak Tolong Mulai pakai Sarung tangan Masker Di dalam rumah Untuk Semua Semuanya Sampai pembantu-pembantu Aku suruh pakai Masker juga Jadi Bener-bener Paralel ya Komunikasinya Aku paralelin Pelan-pelan Dan malam itu sih Sejujurnya Aku masih bingung Mas Mesti Gimana Gitu Iya betul Masih baca 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 Hasil tuh kayak Ini beneran nih Ini serius nih Beneran nih Gitu loh Jadi kayak Masih denial juga Tapi kan Lu berangkat Bertiga ya Iya Nah mama Sama adekmu Besoknya Aku minta mereka Untuk tes Nah Besoknya mereka Minta aku tes Ternyata Adekku kena Ibuku enggak Oh oke Berarti Dirimu Dirimu Sama adekmu Nah Pada saat itu Mungkin ya Kalau aku baca-baca Dari berbagai hal itu Konon Imun ya Jadi mungkin Ibumu lebih Lebih bagus Dibanding dirimu Sama adekmu Oke Nah Terus Satu Pertama Kamu pasti bingung Kok positif sih Karena pada saat aku Pertama kali Swap antigen aja Hidung dicolok Itu bukan soal Hidung dicoloknya ya Yang aku Pusingin gitu kan Tapi Nunggu 15 menit Hasilnya apa Gitu kan Padahal besok Besok aku harus Meeting Oke Setelah itu Pas dirimu Tahu Adekmu juga Positif Itu gimana Perasaanmu Well Tadinya aku berpikir Untuk melakukan Isolasi Di luar rumah Di rumah sakit Tapi Kondisinya Satu Aku berpikir lagi Mengenai Psikologi Psikologi Diri aku sendiri Apakah Kuat Terus Siap Nggak Kalau terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Misalnya Kondisi-kondisi Yang Mungkin Lebih berat Gitu kan Terus Aku konsul Dengan Banyak Pihak ya Terutama Sama dokter Yang memang Jadi Alhamdulillahnya Ini rumah sakit Yang Tempat aku Tes COVID Itu Sangat Komunikatif Dan Interaktif Terhadap Pasien-pasiennya Jadi Dia Menginformasikan Langsung Dengan hasil Tes yang ini Kamu Diminta Untuk Menemui Janji Ke dokter Besok Yang sekian Dan itu pun Sudah Diberikan Privilege Sama mereka Waktunya Gitu lah Oke Jadi saya Nggak usah Perlu datang Kesana Daftar Nunggu Enggak Jadi langsung Dikasih Satu Revitase Khusus Untuk Yang positif Dan Saya Ketemu Sama dokter Jadi Ngobrol Sama dokter Bahwa Dok Gimana nih Kondisinya Apa yang Saya harus Lakukan Do or Danya Terus Makanan Apa Pemiluman Atau Vitamin Apa Pokoknya Apapun Informasi Itu Saya Serep Banyak Banyak Mas Jadi Dokter Bilang Kondisi Kamu Saat Ini Memang Terlihat Ringan Cenderung Ringan Jadi Saran Saya Memang Tidak Perlu Untuk Kamu Pergi Ke Rumah Sakit Betul Karena Nggak ada Bawaan Juga Alhamdulillah Nggak ada Mas Walaupun Mungkin Aku Dulu Pernah Tempat Dulu Waktu Kecil Itu Aku Pernah Brogitis Oke Padahal Itu Cukup Riskan Riskan Banget Tapi Aku Bilang Dan Ternyata Setelah Di Thorax City Scan Thorax Dan Ambil Cek Darah Alhamdulillah Memang Belum Ada Apa Apa Dampak Dari Si COVID Ini Mungkin Mungkin Belum Terlihat Kali Ya Karena Mungkin Sudah Hari Tapi Aku Bilang Sama Mereka Bahwa Aku Ada Bawaan Ini 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 Dan Mereka Melihat Dari Sisi City Scan Dan Hasil Darah Mereka Bilang Nggak Perlu Nggak Perlu Untuk Ada Di Rumah Sakit Berarti Sudah Clear Sudah Clear Nah Tapi Adik 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 Gejala Gejala Yang Paling Apa Ya Paling Dirasa Berat Cuman Batuk Gak 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 Aku Kebetulan Menuliskan Pengalamanku Pas Saat Covid Itu Di Instagramku Mas Karena Aku Lihatkan Itu aktif Ada Beberapa Tapi Lebih Banyak Doa Gitu Kan Day By Day Day By Day Aku Kirimin Jadi Ada Di Satu Highlight Aku Taruh Di Instagramku Karena Permintaan Jadi Kawan-kawan Juga Yang Lack Of Information Gitu Ya Jadi Dia Minta Temenku Ada Beberapa Yang Please Don't Taruh Di Highlight Untuk Bisa Gue Baca For The Next Misalnya Terjadi Apa Apa Gitu Oke Gitu Dan Untuk Tiga Hari Pertama Ya Seperti Biasa Kaya OTG Aja Gak Ada Masalah Gitu Tapi Mulai Ilang Penciuman Dan Rasa Itu Di Hari Kelima Aku Oh Tapi Tetap Ilang Itu ya Rasa Tetap Ilang Oke Sampai Sekarang I got Long Covid Serius Until Now Tapi Hasil Dokter Udah Negatif Udah Udah Negatif Dan CP Value Pun Sudah Di Atas Rp40.000 Tapi Karena Memang Dan Aku Dengar Juga Ketika Kita Sudah Pernah Ngalamin Itu Gak Boleh Langsung Kita Apa Namanya Vaksinasi Oh Ya Tidak Boleh Karena Kesian Yang Lain Katanya Ngantri Karena Kita Kalau Yang Udah Kena Itu Punya 6 Bulan Tentara Yang Ada Di Tubuh Kita Masih Kuat Tapi Kalau Penciuman Itu Udah Dipresen Lagi Penciuman Jadi Ini Contohnya Nih Nih Apa Nih Pody Lotion Ini Ini Gak Bisa Nium Karena Ini Baunya Light Banget Oke Kalau Fresh Care Gitu Bentar Ya Oke Oke Nih Kayu putih Ya Katanya Itu Paling Manjul Ini Bisa Ini Bisa Ini Ini Karena Strong Banget Harus Yang Strong Jadi Kayak Kopi Kopi Yang Baru Dimasak Kayak Baunya Kenceng Itu Berasa Cuma Cuma Memang Dokter Sendiri Menyarankan Aku Harus Bantu Diriku Sendiri Untuk Mestimulus Kembali Penciuman Yang Hilang Jadi Dibantu Tuh Emang Dokter Malah Nyarankan Ini Agak Lucu Jadi Kalau Makan Misalnya Jadi Kita Harus Bener-bener Menghayati Dihirup Dihirup Terus Dikunya Sampai Tahu Bahwa Oke Ini Makan Misalnya Makan Kentang Atau Makan Pisang Goreng Gitu Aku dulu Ingat Ketika Waktu SD Itu Kalau Di kampung Ketika Kita Masak Nasi Dari Beras Itu Kan Bisa Seminggu Sekali Atau Sebulan Sekali Karena Emang Beras Bisa Itu Kalau Kita Lagi Flu Itu Disuruh Nyium Uap Itu Itu Kita Bisa Langsung Press Atau Ada Pernah Yang Nyaranin Gitu Juga Sebenarnya Mas Alhamdulillah Teman-teman Kutu Dan Keluarga Supportive Banyak Yang Memang Menyarankan Hal-hal Yang Herbal Dari Herbal Segi Medis Juga Dari Segi Rohaninya Juga Banyak Banget Dan Alhamdulillah Memang Selagi Memang Aku Bisa Mengerjakan Aku Kerjakan Karena Memang Kondisi Aku Terbatas Gak Bisa Langsung Misalnya Masak Nasi Berarti Aku Harus Ke Dapur Yang Dapur Ada Beberapa Orang Nah Tapi Gini Berapa Hari Lo Benar-benar Di Rumah Isolasi Dan Sampai Eman 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 Seri One Man Seri Saya pikir Cuman Kalau sekarang kan Kita dari Bali Kita dari mana Isolasi Dia tiga hari Ya kan Ya OTG Cuman suruh isolasi Tujuh sampai Ya kalau parah banget Dua puluh satu hari Gitu ya Nah Satu bulan Terus Setelah satu bulan itu Ke dokter Periksa Lo negatif Baru bisa Lo putusin untuk Keluar aktivitas lagi Jadi Aku benar-benar Negatif itu Di tanggal Delapan Oke Dari Lapan belas Ke tanggal Delapan Tanggal Delapan Desember Itu benar-benar Baru negatif Dan Aku Memaksakan Diri aku Untuk Benar-benar Pure Apa namanya Istirahat Istirahat Recovery Recovery Aku tambahin Seminggu lagi Jadi Benar-benar Sebulan Sebulan Adek sama ya Sama Jadi Memang Gini mas Waktu Aku Sakit itu Aku Menyarankan Untuk Semua Keluarga Aku yang ada Di dalam rumah Satu rumah Itu juga Sama Harus isolasi Termasuk Ibu ya Termasuk Ibu Walaupun Beliau negatif Tapi Karena beliau Memang ada kontak Dengan kita Walaupun Imunnya kuat Tetap Harus ada isolasi Dan Membatuku juga Demikian Jadi Itu benar-benar Sebulan Kita jadi Semuanya Disupply Kebetulan Adek-adekku Yang Sudah Menikah Itu Dia rumahnya Berbeda Dengan rumahku Jadi Setiap Apapun Yang kurang Habis Atau apa Disupply Dirimu Di mana Pintaro Di Ciledug Ciledug Oke Kalau di Pintaro Oke lah Aku ngerti Itu sangat Aku dulu pernah Di blog Pintaro Sektor 3 Sektor 3 Itu dulu Ada namanya Apa gitu Disitu cuma 21 rumah Mau sebelah meninggal Mau apa Yang gak ada yang tahu Nah Kalau di Tempatmu Itu Peran Kan ada ya Sekarang di Jakarta Ada Satgas COVID RT RW Ada peran gak itu Dari Puskes Mas Lauto Apa Datang ke rumah Oke Jadi gini mas Kebetulan Ini yang perlu Aku sampaikan juga Di Apa Di Diskusi kita Kali ini ya Sejujurnya Waktu itu Aku adalah Salah satu Orang yang Sangat-sangatlah Pengen Lapor Untuk Kesatgas COVID Tingkat RT dan RW Tapi Dikarenakan Dengan Kondisi lingkunganku Yang Sangat-sangatlah Strik Dan Stigma Stigmanya Masih susah Untuk Dirubah Ibuku Menyarankan Untuk Boleh gak Kita Gak usah Ngomong Silent aja Gitu ya Kita Silent aja Tapi kita Tetap Satu Satu bulan Dan kita Gak Kemana Aku Tanya Pertimbangannya Apa Pertimbangannya Adalah Aku gak Mau Nyokap Aku gak Mau Orang-orang Berpikirnya ABCD Ya Gitu lah Terus Aku bilang Tapi emang Ini harus Harus Dirubah Apabila Kayak gitu Padahal itu November ya Iya Yang harusnya semua udah aware gitu ya Iya Tapi Memang Gak bisa mas Gak bisa di Denial Maksudnya gak bisa di Apa ya Gak bisa dipaksakan ya Iya betul Bahwa Bahwa setiap daerah Itu punya Budayanya sendiri-sendiri Punya Psikologinya Sendiri-sendiri Di setiap Masyarakat Di setiap daerahnya gitu Ya Pada akhirnya sih Pada akhirnya RT Aku juga tahu Tapi kondisinya Memang dia cek Bahwa Oh ya Ternyata benar Dia Dia melihat Karena ada Adikku Sepertinya mungkin Ada yang bicara gitu ya Tapi Dia lihat Oke Dinis dan keluarga Memang benar-benar patuh Dalam sebulan itu Tidak ada keluar rumah Gitu Nah Untuk di lingkunganku sendiri Alhamdulillahnya nih Satgas COVID Dia juga Gercep gitu ya Nah Dia tuh Tiap dua minggu Tuh emang ada Penjemprotan Disinfektan Di lingkungan kita Gitu Tapi di Di komplekmu Ada berapa banyak Yang Positif Gak Gak tahu ya Kalau untuk di RTKU sendiri Yang aku tahu ya Aku tahu Itu sekitar Belapan orang ya Ya Dikit lah Baru delapan orang Di RTKU ada sebelah soalnya Eh Empat belas Empat belas Dan itu gandeng semua rumahnya Tapi Alhamdulillah Ketika Saya dicolok terus hidung Ya Anak istri Saya pikir Kalau aku enggak Mereka yang di rumah Ya Aku pikir Gak mungkin lah Gitu kan Aku yang layapan kemana-mana Harusnya aku yang positif Gitu kan Tapi Alhamdulillah Sampai tadi kan Saya Saya tadi kan ke Kemhan Kemhan itu kan wajib Kita harus anti-gay Iya Dan hanya berlaku Tujuh hari Gitu kan Nah aku terakhir Oh mending lah Tujuh hari Ada yang dua hari loh Penerbangan dua hari Perjalanan dua hari Kalau di Di perkantoran Kita masih tujuh hari Masih mending Masih mending Karena ada emang yang Gak terima sama sekali Antibody Sama antigen Maunya PCR Gitu kan Tapi masih Iya ada Oke Itu memang cukup Ternyata memang Covid itu ada ya Dan kadang aku sendiri Juga berpikir Memang ada ya Gitu kan Cuman ternyata memang ada Di segelilingku kena Dan kita gak pernah tahu Ya mungkin Covid itu udah masuk Dalam diriku Karena antibody Aku udah punya tentara Di dalam bodiku Keluarga aku punya Jadi gak ada efek Apapun Gitu kan Tapi bukan berarti Virus itu gak Ke tubuh kita Gitu Apalagi 1.300.000 sekian Hari ini Gitu kan Dan itu 3T nya Belum jalan Ya kan Ketika Mama Dennis Kena Gak ditanya kan Kamu kemarin Bertemu siapa Ini Terus di tracing Apa enggak Tapi ketika Yang aku lihat sih Di Jakarta bagus ya Ketika kita Mawa lapor Kena Karena aku ngobrol Sama Satgas Covid yang di Jakarta Itu Itu di tracing Nah di tempat Di tempat Walaupun Rumah sebelah Depan Atau belakang Kena Ya kitanya mah Suruh hantibody Sendiri aja Gitu Ya ini Memang Jadi kendala kita Karena mungkin Dari sisi Apa ya Dari segi SDM nya ya Mungkin Pekerjaan pemerintah kita Juga terlalu banyak Masyarakat kita Juga cuek Kalau kita Lihat malam minggu Depok Udah gak ada lah Covid Gitu kan Udah gak ada Covid ya Udah gak ada Udah gak ada yang Pake masker Ayo Iya Masker aja Kadang lupa juga Saya Tapi Selalulah Nah oke Terus Setelah sekarang Sudah sehat Ada pesan apa nih Untuk teman-teman kita Terutama yang Banyak loh Deniz Teman-teman kita sendiri Yang mungkin Setiap hari kita Ngopi bareng Prokok bareng Atau apa Masih belum percaya loh Kalau ada Covid Oke lah Yang penting aku minum Neosep 2 Udah gak ketularan Itu ada Gitu ya Dan itu teman-teman kita Nah itu Apa Pesen Pesen lo ke Teman-teman kita sendiri dulu deh Mungkin ini nanti Besok ini akan aku siarin Mungkin jam 10an gitu ya Jam 10 pagi Mudah-mudahan Ya Banyak lah impactnya Gitu Jadi kalau menurut aku sih Dari Sepengalaman aku Yang Pernah terkena Covid gitu ya Pesen-pesennya Mungkin untuk teman-teman Satu Semua penyakit itu Akan datang Ke badan kita Di saat Memang imun kita turun Nah Gimana sih caranya Untuk bikin imun Tetap stay On standard Atau Gak Gak turun Gitu ya Ya Kalau aku sih Sejujurnya Dari pengalamanku Akhirnya belajar Mas Belajar untuk Satu Menjaga Pola hidup Nah itu Yang susah Itu yang paling penting Itu penting dan susah Menjaga pola hidup Itu penting dan susah Gitu Tapi hari ini dirimu pulang malam Tapi alhamdulillah loh Maksudnya aku Untuk Asupan Makannya Nah itu yang penting sih Betul Ya Asupan gizinya Itu Ya terpenuhi ya Nah Selain pola hidup Memang Lingkungan Sangat mempengaruhi Lingkungan Sekitar Sangat mempengaruhi Mulai dari Support Ya terus Keluarga lah ya Paling penting ya Ya Keluarga Support Kerabat Rekan Teman Sahabat Keluarga Itu paling penting Untuk ngebuat Kitanya juga Confidence ya Terhadap Apa yang pernah kita Alamin gitu Untuk gak akan Terjadi lagi Gitu Sama sih Menurutku Gitu tadi Sejujurnya nih mas Aku waktu sebelum Covid Boro-boro Minum yang namanya Vitamin-vitamin Tapi memang Aku Sama lah Kita minumnya kan Asal Harus ada Kafein Kafein Jadi aku Bener-bener Waktu itu Waktu sakit Rutin banget Yang namanya Minum vitamin Mulai dari C D E Zing Ya Banyak lah Gitu ya Jadi Kepikir memang Asupan Makan Dan vitamin Itu juga penting Untuk tetap Jaga Imun Gitu Nah Balik lagi Jangan pernah Lupa nih Sama yang namanya Menjaga jarak Karena penting Itu sekarang Itu paling penting Dan paling Susah Apalagi Kalau saya Ada istri Susah Jaga jarak Susah Kalau misalnya Sekeluarga Mungkin oke Tapi Kalau Orang Yang Yang di luar Dari lingkungan Kita Yang kita Tidak tahu Dia pergi Habis dari mana Petemu siapa Gitu Nah itu Untuk sekarang Bukannya Membuat Itu Jadi Apa ya Jadi barrier Barri gitu Buat kita Tapi Sebenarnya Sama-sama Menjaga Biar Itu Untuk Menjaga Kita Harusnya Kita kasih Barriar Kan Si Tapi Ya Bukan Orang Ya Tapi Ya Kan Emangnya Kan Dari Kita Nih Jadi Aku Rasa Memang Sangat-sangat Penting Mas Jaga Jarak Memakai Masker Dengan Benar Karena Masih Banyak Sekarang Apalagi Lagi Tren Pakai Kalung Masker Kalung Masker Padahal Dari WHO Sudah Bilang Bahwa Tidak Banyak Tidak Boleh Menggantikan Masker Atau Melepas Masker Dan Kemudian Dipakai Berulang Kali Karena Ada Virus Bakteri Dan Lainnya Jadi Memakai Masker Menjaga Jarak Sama Mencuci Tangan Nah Kalau Aku Ditambah Satu Mas Waktu Sakit Menjaga Kebersihan Mulut Jadi Aku Kubur Dengan Betadine Waktu itu Oke Itu Tiga Kali Sehari Aku Lakukan Tapi Ada Impact Impact Khusus Impact Khusus Maksudnya Dalam Hal Apa Tidak Terkait Dalam Hal Kesehatan Tadinya Ada Kendala Pencuman Perasa Ketika Bergumur Itu Ada Iya Jadi Gini Karena Kan Balik Lagi Semuanya Itu kan Penularannya Lewat Hidung Mulut Dan Mata Droplet Mengenai Mata Hidung Ataupun Mulut Mulut Sendiri Terkadang Kayak Kalau Kemarin Sakit Covid Itu kan Karena Aku Ilang Perasa Dan Keciuman Jadi Aku Mencoba Untuk Umur Itu Berharap Virus Virus Yang ada Di Tenggorokannya Itu Ikut Hati Gitu Ya Karena Memang Disarankan Juga Sama Dokter Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Gigi Dan Kalau Yang Tradisional Kayak Minum Apa itu Namanya Mpon-pon Aku Minum Banget Aku Minum Banget Cuman Aku Paling Demen Cuman Kadang Aku Kebanyakan Ini Apa Jahe Bukan Jahe Bawang Putih Jadi Abis Minum Malah Mual Gitu Kok Kamu Pakai Mpon-pon Pakai Bawang Putih Karena Ada Satu Dulu Dulu Ketika Aku Masih Ikut Sering Ikut Turnamen Bulu Tangkis Dulu Ya Dulu Banget Sekarang Udah Gak Olahraga Itu Bawang Putih Itu Ternyata Cukup Bagus Untuk Membersihkan Penafasan Kita Itu Menurut Aku Ya Dan Kuat Ketika Kita Bermain Tidak Ngos-ngosan Makanya Saya Campur Eh Gak Tau Mual Salah Salah Itu Gak Boleh Dicontoh Bawang putihnya dimakan Mas Iya Sih Bawang putihnya dimakan Tapi kalau itu Udah reaksi ke Darahku Udah luar biasa Bawang putih aku makan Itu bisa melintir Ya udah banyak lah Harus di detox Detox Perlu detox Dari kafein Kafein yang ada Di dalam Badan Betul Nah oke Covid Sudah Sudah Mengalami Dan sebenarnya gini Kalau aku dengar Beberapa siaran Tadi sepanjang perjalanan Saya dari rumah Ke Kemang Sampai balik rumah Yang dibahas Soal Vaksinasi Soal Bagaimana tentara Dalam tubuh kita itu Membentuk Apa Ketahanannya Untuk melawan Covid Ternyata memang Yang paling top Itu adalah Yang udah pernah Kita Bek OTG Maupun Yang lain-lain Dan yang paling Muat lagi Antibody itu Adalah Katanya orang Yang kena Dengan tingkat Serangan Paling tinggi Tapi bisa selamat Ya kita sih Gak berharap kena Tapi ya Ternyata ada Apa ya Kalau orang Jawa bilang Kan Ya syukur Masih Sembuh Syukur Masih hidup Mau Nabrak apa Oh syukur Cuman mobilnya Yang rusak Kita Ternyata memang ada Manfaatnya Karena apa Ya kita gak perlu Ikut vaksinasi Gak perlu ikut Antria Kita masih ada 6 bulan Ternyata itu Yang aku dapet Jadi Deniz Udah punya Tentara Dalam tubuhnya Gitu Udah sih Aku pun Sebenarnya Kemarin itu Sempat Tanya ke dokter Untuk Bagaimana Aku bisa mendapatkan Vaksin Karena kan Sudah Lumayan Ada 3 bulan Hampir 4 bulan Jadi dokter Bilang Memang Sekarang itu Peraturan Sudah Ada yang Bilang Bahwa Pasien Post covid Itu Bisa Mendapatkan Vaksin Bisa Kalau udah Lebih dari 3 bulan Misalnya Betul Tapi memang Bukan jadi Prioritas Karena memang Memprioritaskan Orang-orang yang Belum kena Aku ngalah deh Aku ngalah Makanya tadi Ada pesan juga Satu dok Ada ibu-ibu Yang tanya Dok Saya udah 3 bulan Kena Jadi pengintas Apa Perlu Ikut Antri Vaksin Tunggu aja 6 bulan Jadi selama 3 bulan itu Jatahmu Bisa dikasih Ke orang lain Ada keren sih Oke Oke Mudah-mudahan sih Teman-teman kita Gak kenal lagi Dan dirimu juga Gak kenal lagi Adikmu Gak Kamu juga ya Yoi Doanya itu Nah Setelah pas dia itu Kan tadi kembali Ke yang Apa Gerakan Perdulis sehat ya Golongan Golongan Pedulis sehat Nah itu apa sih Bisa dicitain Sedikit Mungkin nanti Ini buat Bridging Next kita ngobrol Khusus untuk Pedulis sehat Karena tema pertama Yang diangkat itu Cukup keren Ada kaitan Keras dengan Covid Yaitu kebersihan Mulut dan gigi Iya Itu cukup keren 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 Jadi memang Golongan Pedulis sehat ini Terbentuk Dari Beberapa Kawan-kawan Termasuk Aku juga Yang memang Merasakan Untuk saat ini Pandemi Belum selesai Dan Pemerintah Khususnya Negara kita Ini Butuh Orang yang Lebih Banyak Lagi Untuk Meng Awarekan Tentang Kepentingnya Pentingnya Tentang Untuk Kesehatan Gitu ya Jadi Gimana caranya Kita bisa Peduli Sama Kesehatan Gak usah Dia jauh-jauh Kesehatan Kita dulu Aja Nah Kemarin itu Alhamdulillah Pilot Project Kita Pertama Kali Itu Kita Dapat Sambutan Dari Aplikasi Namanya Gigi.id Karena Kita membuat Satu Zoom Webinar Mengenai Bagaimana Menjaga Kesehatan Gigi Dan Menurut Dalam Masa Pandemi Dan Itu Alhamdulillah Pesertanya Dokter-dokter Gigi Dari Beberapa Universitas Jadi Dari Gerakan Ini Sendiri Sebenarnya Kita Berharap Bisa Menyebar Luaskan Informasi Mengedukasi Beberapa Hal Kesehatan Khususnya Kepada Masyarakat Luas Gitu Dalam Masa Pandemi Ini Karena Memang Yang Paling Paling Penting Yang Kita Bisa Jaga Adalah Kesehatan Entah Kesehatan Mental Entah Kesehatan Tisik Entah Kesehatan Batin Gitu Jadi Memang Kita Lebih Pengen Bentuk Satu Komunitas Dimana Bisa Mengedukasi Sebanyak Banyaknya Masyarakat Banyak Banyaknya Orang Teman-teman Milenial Maupun Komunitas Lainnya Untuk Ikut Serta Juga Dalam Menjaga Kesehatan Dalam Menjaga Apa Namanya Aktifitas Juga Untuk Dibarengin Aktifitas Mereka 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 Bisa Dibarengin Ternyata Dengan Menjaga Kesehatan Ini Nah Goalsnya Atau Ini Organisasi Nanti Akan Jadi Seperti Apa Terbuka Untuk Publik Free Ini Benar-benar Personal Social Responsibility Atau Apa Ya Jadi Komunitas Ini Memang Kita Bentuk As a Social Movement Mas Benar-benar Non-profit Organization Dan Kita Membentuk Ini Semata-mata Untuk Melakukan Pengedukasian Jadi Kalaupun Memang Dari Teman-teman Yang Lain Atau Mempunyai Visi-misi Yang sama Dengan Kami Kami Sangat-sangat Terbuka Lebar Untuk Ayo Kita Jalan Bersama Untuk Bantu Yang Lain Kegiatannya Sendiri Pun Gak Cuma Webinar Atau Penyuluhan Atau Edukasi Mas Nanti Kita Mau Ada Apa Yang Namanya Social Movement Itu Dari Bentuk Bakti Sosial Penyuluhan Misalnya Karena Ada Beberapa Agota Itu Adalah Dokter Gigi Jadi Penyuluhan Langsung Dari Dokter Gigi Itu Langsung Terjun Ke Masyarakat Mantap Itu Keren Banget Dan Itu Bela Negara Banget Karena Memang Bela Negara Banget Itu Bisa Kita Lagi Sehat Tadi Tadi Aku Barusan Ketemu Dan Udah Ngeliat Poster Dari Kemarin Bahkan Pak Dirjen Juga Tapi Kok Belum Tayang Itu Ditanya Cuman Oke lah Ini Mudah-mudahan Bisa membuka Cakrawala Kita Satu Ada Pengalaman Dennis Terkait Dengan COVID Atau Bisa Disebut Sekarang Seperti COVID Yang Sudah Punya Antibodi Jadi Agak Tenang Gak Perlu Desak-desakan Antri Vaksin Karena Saya Daftar Eh Ternyata Alergi Gak Boleh Dapet Vaksin Padahal Saya Punya Alergi Gitu Kan Mudah-mudahan Sih Aku Bisa Dapet Gitu Kan Karena Pertama Alerginya Apa Dulu Dimas Yoi Aku Ada Alergi Suntik Alergi Jarum Bukan Alergi Yang Lalu Alergi Parno Yoi Oke Sebenernya Ada Satu Pertanyaan Tapi Aku Simpan Dulu Aja Karena Ini Cukup Sensitif Nanti Aja Kalau Kita Bisa Kopi Garat Kita Bikin Podcast Yang Face To Face Itu Kita Akan Bahas Abis-abisan Gitu Kan Karena Emang Cukup Menarik Ketika Kita Diskusi Dengan Dengan Deniz Itu Dari Hal Apapun Mulai Dari Kerjaan Mulai Dari Apa Namanya Sosial Apa Sosialita Dulu Kalau Sekarang Millennial Apa Namanya Millennial Apa Nih Kalau Kita Canggungkan Millennial Movement Nah Tapi Yang Paling Penting Ini Guys Bela Negara Bilbanger Dan Lain-lain Kita Bisa Belajar Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Deniz Satu Memang Kita Gak Pernah Tahu Kapan Kita Kena COVID Ini Jadi COVID Itu Nyata Buktinya Saya Tahu Persis Bagaimana Deniz Menjaga Apa Kalau Sekarang Prokes Dulu Itu Mulai Dari Disubasa Sampai Apapun Juga Ada Tapi Ternyata Ketahuan Di dalam Tas Ada Apa Nah Itu Jadi Ternyata Masih Bisa Kena Gitu Sama Kayak Kemarin Suhu Berapa Mau Apa Namanya Antigen Takut Tapi Alhamdulillah Hari ini Antigen Juga Negatif Gitu Jadi Masih Alhamdulillah Masih Dibilang Sehat Walaupun Jarang Olahraga Tapi Olahraga Itu Memang Ternyata Karena Kalau Gak Olahraga Gampang Masuk Angin Gak Saya Sudah Dua Tiga Hari Ini Sering Masuk Angin Jadi Yang Paling Penting Adalah Tetap Patuhi Protokol Tetap Jalan Komunikasi Tidak Harus Face To Face Karena Tadi Deniz Juga Pesan Kita Jaga Jarak Apalagi Belum Muhrim Jaga Jarak Terus Kemudian Ini Yang Paling Susah Membatasi Mobilitas Ini Yang Paling Susah Oh Itu Susah Banget Dengan Semua Kejiatan Yang Kita Punya Saat Ini Itu Belum Bisa Aku Lakukan Belum Bisa Buktinya Saya Berangkat Jum 8 Pagi Pulang Tetap Jum Sore Bahkan Bisa Jum 11 Bisa Jum 12 Udah Gitu Gak Langsung Tidur 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 Habis Subuh Ini Yang Gak Boleh Ditiru Juga Untuk 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 Nutup Mungkin Ada Satu Pesan Yang Sangat Penting Untuk Canggru Karnesia Bill Bangers Dan Siapapun Yang Nanti Akan Menonton Podcast Kita Berdua Ini Silahkan Oke Thank you Mas Tarsi Alhamdulillah Nggak Berasa Kita Sudah Satu jam Diskusi Tapi Ya itu Tadi Setelah Hasil Diskusi Itu Saya Pribadi Berharap Kepada Teman-teman Sekalian Masyarakat Luas Untuk Tetap Luas Pada Karena Covid Masih Ada Jadi Saya Minta Untuk Tetap Jaga Jarak Memakai Masker Menjaga Mobilitas Merindungi Diri Sendiri Terutama Karena Yang Bisa Membantu Diri kita Diri kita Sendiri Jadi Saya Minta Untuk Tetap Melakukan Yang namanya Prokes 5M Sekarang Menjaga Jarak Masker Terus Memakai Masker Cuci tangan Terus Mencuci tangan Membatasi Mobilitas Sama satu lagi Mungkin yang tadi aku bilang Menjauhi Kerumunan Menjauhi Kerumunan Dan itu Paling Sisa Paling buat teman-teman Nial Ngopi-ngopi Cang Dan yang lain Kan Oke Kalau gitu Memang Itu yang Bisa kita lakukan Untuk Menjaga Diri kita Jadi Please Stay safe And stay healthy Oke Terima kasih Deniz Jadi Canggukan Asia Billbangers Millenials Tetap sehat Untuk Anda Sehat Untuk Indonesia Salam Bela Negara Yobla Indonesia Aku Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Mas Tarsi Sehat Canggukan Bareng Di podcast Bela Negara Bela Negara Bela Negara Wabarakatuh Selain Bela Negara Minicated